Perlu kami sampaikan situasi di Kalimantan Barat yang sekarang ini kita bergelut dengan asap. Perlu kita ketahui agenda negatif bagi Kalimantan Barat tiap tahun ini adalah asap. Kami sebenarnya malu Bapak Kakor, beliau datang ke Kalimantan Barat diselimuti dengan asap. Teman-teman yang dari Jakarta ini tentunya kita sebagai tuan rumah harus bisa memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu kita terutama tamu-tamu kita dari luar kota Kalimantan Barat ini. Sehingga masalah asap ini harus menjadi tanggung jawab kita semua teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa gelorakan terus anti asap. Karena agenda tahunan kita mulai dari bulan Juli, Agustus, September itu biasanya asap. Seperti yang seperti ini, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ada 72 kasus yang sudah kita proses terkait dengan asap. Di antaranya 19 korporasi selebihnya perorangan tidak kita proses secara hukum. Namun karena wilayah kita lebih banyak wilayah gambut sehingga bara yang dari bawah menguap ke atas. Menguap ke atas kemudian timbullah asap apalagi kalau pagi itu ada embun antara bara dari bawah ditambah dengan embun dari atas asapnya kemana-mana. Sehingga kalau pagi jarak pandang visibiliti pesawat itu kadang-kadang hanya 300 padahal yang perlu untuk daya take off dan landing itu setidaknya ada 1200 meter untuk visibiliti. Ini yang perlu kita pahami sehingga tamu-tamu kita yang akan datang ke Kalimantan Barat, yang akan datang ke Pontianak benar-benar bisa nikmat, bisa senang berada di Kalimantan Barat. Sekali lagi Bapak Kakor Lantas kami mohon maaf karena cuaca memang seperti ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya kemarin kita semua sudah minta doa, berdoa. Solat istiqoh minta hujan kemudian teman-teman yang dari agama lain juga melakukan doa untuk minta hujan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memuasa menurunkan hujannya buat kita semua. Tadi yang kedua saya juga sangat bangga ya disini ada tadi yel-yelnya adalah Indonesia ayo aman berlalu lintas. Namun kalau kita lihat ya tadi juga pada saat...